Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdul Muluk Saya masih sejurusan Peridikan Agama Islam Di Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Nah, Alhamdulillah Pada pagi hari ini Saya duduk Di depan duduk SPSN Yayan Palu Untuk menceritakan sedikit tentang Seperti apa itu Yayan Palu Yayan Palu merupakan Suatu institusi yang dimana Terletak di Sulawesi Tengah Di Kota Palu Dimana institusi ini memiliki nilai plus Nilai plus tersendiri Dimana kalau kita belajar Tentang pembelajaran Atau mungkin spesifikasi jurusan Itu ada nilai tambahnya Nilai tambahnya itu adalah agamanya Itu menjadi nilai plus buat kita Nah, saya sendiri disini Saya adalah Ketua Senat IIN Palu Alhamdulillah dipercayakan oleh teman-teman Di mahasiswa IIN Palu Untuk menjabat sedikit Ketua Senat Ketua Senat itu Adalah merupakan sebuah Lembaga legislatif mahasiswa Kalau di tataran pemerintahan Ketua Senat itu bisa kita katakan Sebagai Ketua DPR ataupun MPR-nya Jadi mitra kerja dari presiden Nah, itu Kalau di IIN Palu dikenal sebagai dema Dewan eksekutif mahasiswa Kalau untuk presidennya Tapi kalau Karena kita di naungan PT KEN Maka dema Maka presiden mahasiswa disebut sebagai dema Dewan eksekutif mahasiswa Oke Little I want to explain for you About IIN Palu IIN Palu IIN Palu is a good choicer If you wanna Join the institution For Islamic education Jadi IIN Palu ini adalah merupakan sebuah Institusi terbaik Yang akan kalian pilih Untuk Islamic institusi Ataupun institusi yang berbasiskan Islam Karena kan kenapa? Karena IIN Palu ini sudah memiliki Tataran ataupun peraturan-peraturan yang sudah dapat Kita gunakan menjadi Acuan pandangan kita Sebagai mahasiswa Nantinya ke depan Karena Dilihat dari skop jurusan-jurusannya Itu pasti Itu sesuai Itu relevan Dengan Pekerjaan-pekerjaan Ataupun Target-target kita di masa depan Misal IIN Palu memiliki tiga fakultas Yaitu ada fakultas Tarbiah Ada fakultas Usuluddin Dan ada pun fakultas Syariah Nah Disitu memiliki Berbagai macam jurusan Dimana jurusan-jurusannya Disesuaikan Dengan Masa depan Mahasiswa Atau masa depan Jika seseorang itu Pengen selesai Dari perguruan tinggi Dan bukan hanya itu Saya kata Saya tekankan lagi Kita punya nilai plus disini IIN Palu punya nilai plus Nilai plusnya Keislaman Islam itu merupakan Salah satu nilai plus Buat kita Misalnya kalau kita Jalan-jalan Orang panggil Baca Rama Itu gampang Misalnya kita jalan-jalan Tiba-tiba orang panggil Balabe Osterai orang Palu Itu bisa jadi Bisa jadi Dan ada riski lah Buat kita Oke Dan IIN Palu Saya pikir That is a good choice For you If you want to join The Islamic Institution Oke Dan Salam Islam Klasik Altyazı M.K. Terima kasih.